yang utama yang utama dari kita bahasa Indonesia yang harus kita tinggalkan itu adalah kesadaran kita sebelum kepada kesadaran korektif untuk bisa tetap merdeka termasuk dalam pertanian saya jadi teringat Pak ya karena kebetulan dulu itu ya ketularan istatang sorry ya ketularan demo ya ketularan polkompol di kebun Pak ya kebetulan dulu saya ya suka kumpul-kumpul sama orang kebun setiap malam minggu itu biasanya mahasiswa itu ngapelnya ke pacarnya saya ngapelnya ke bapak-bapak tukang sadap karet dipersil-persil yang saat itu kalau masuk ke sana itu tidak diperbolehkan saya harus lapor karena kita itu dalam tanda putih disebut provokator pahmi memberikan pendidikan hubungan industrial ya bagaimana pola hubungan antara pemberi kerja dengan puluh ya bagaimana aturan persisnya jadi pendidikan seperti itu pengetahuan seperti itu itu dilarang saat itu bahkan mohon maaf waktu kisaran sebelum reformasi sampai awal reformasi di persil itu Pak perempuan istri itu bahkan tidak ada harganya kalau dihadapan mandor kalau mandornya sudah pingin ya suaminya nggak bisa terbuat apa-apa itu disitu ya saat itu Pak kita kebetulan kerjasama dengan lembaga kodok dan atur wangi saat itu lah ketika mereka bisa pak monet ya komunikasi langsung dengan para buruh ditanya ya buruh-buruh ditanya Pak sebenarnya penyakitnya kopi karet itu gimana jawabannya penyakitnya itu ada di kantor Pak terus obatnya sebenarnya ada dimana obatnya itu sebenarnya adalah ada di perhatian kantor terhadap petani ya termasuk diberikan eh apa itu minyak untuk apa untuk penerangan dan lain sebagainya karena memang penyakitnya di kantor ya kenapa dikatakan penyakitnya di kantor karena memang sesuai aturan harusnya itu memang dipukuh pukuhnya dikurangi pukuhnya nggak diberikan anggaranya ada tapi hilang rumput-rumput di sekitar tanaman mestinya harus dibersihkan ya kan anggaranya tidak dikeluarkan pekerjanya juga akhirnya tidak bekerja begitu pun kopi harusnya aman karena disitu juga kemitraan dengan petani tidak dijalankan dengan baik ya akhirnya juga terjadi pembalakan-pembalakan biar pencurian-pencurian dan sebagainya dari dari itu Pak saat itu juga kita nyoba mengkombinasikan ya kan karena kebetulan mereka non lahan kalau bapak-bapak kan tetang mirip artinya sedikit banyak ada lahan entah lahan sendiri atau sewa yang bisa dimanfaatkan kalau mereka non lahan saat itu kita coba kita coba peternakan ya peternakan bagaimana mereka itu bisa bisa peternak di lahan yang kosong di sana Pak ya sebenarnya sebenarnya petani itu orang Indonesia itu sangat kreatif termasuk ya seperti yang bapak-bapak lakukan itu namun kadang-kadang kadang kadang-kadang ya Pak penyakitnya itu lo bro kasem Pak awal-awal semangat tapi setelah itu ketika sudah sedikit ada hasil nah ini sudah kolektifitasnya hilang ketika kolektifitas hilang itu akhirnya terjadi persaingan yang tidak sehat ini yang harus kita hindari terkait penghubitan jarak yang bapak ibu lakukan yang ada apa yang akan bapak ibu lakukan karena beberapa pengabdian dari kampus-kampus terkait penanaman jarak itu sebenarnya sudah ada beberapa apa-apa tapi ketika cek lokasi itu habis sopuh sopuh nggak ada hasilnya artinya petani sudah diberikan wawasan bawah jarak ini sangat potensial secara ekonomis hitungannya sangat potensial tadi sudah sedikit dijelaskan mulai dari buahnya daunnya dan sebagainya manfaatnya nggak usah jauh-jauh ke kampus ke HP saja bisa dicek gitu gitu itu sudah sangat banyak potensial secara ekonomi cuma ya itu tadi Pak ya karena mereka nggak sabar ya kan mereka nggak sabar akhirnya juga ada hasil yang bisa dipandang secara besar gitu kan sampai beberapa perusahaan juga terkumpul kemitraannya karena apa karena memang ketidak tersediaan bahan mentah itu tadi untuk diolah yang masih dikembangkan kebetulan yang masih jalan itu minyak PCP itu di luar Jawa di luar Jawa di Jawa ya itu tadi kalau dulu banyak tanaman jarak pagar terjejer sudah habis sekarang diganti di tanaman hias dan sebagainya yang dari sisi kemanfaatnya mungkin sedikit banyak kurang memenuhi aspek kebutuhan dari situ makanya bapak ibu semuanya kesadaran diri yang sudah menjadi kesadaran kolektif dibawa naungan aspek pro ini perlu dijaga sehingga nantinya kalau betul-betul tetap terjaga maka hasil itu pasti akan jeningan dapatkan dalam segala yang lebih besar karena kemampuan aspek itu hitungan secara ekonomis memang sangat-sangat menggiurkan cuman gitu batas waktu untuk panen itu kan tanaman jarak lama memang untuk berapa tahun pak kurang lebih takdiranya satu tahun itu satu tahun masih belajar panen gitu itu disitu dan disitu kan kadang-kadang kalau dari sisi dari sisi apa namanya hitung-hitungan kontong rugi dibandingkan dengan tanaman janggung dan sebagainya banyak kadang kan lebih mengirukan janggung ya Pak panen bisa diambil uangnya dan lain sebagainya ya memang resikonya disitu tanaman kelas itu tanaman yang tahun tetap yang usianya bertahun itu memang butuh tirakat memang butuh tirakat tapi nanti kalau pas berbuka ya butuh puasa-puasanya lumayan lama tapi kalau tanaman yang usianya itu cukup pendek tadi jagung ya kan itu ya pas berbuka atau pas panen ya panennya segitu aja seperti itu dan semoga saja Bapak Ibu di aspek pro ini betul-betul bisa tetap kompak dalam menjaga sehingga bagaimana tanam pembudidayaan tanaman cara itu tetap bisa berkembang sehingga ya di sini pun berpotensi untuk Bapak dikembangkan asalnya kayak bahwa biodiesel dan lain sebagainya itu yang juga dari teman-teman misalnya kontek kontek dan sebagainya itu sudah dapat jurusan apa namanya energi terbaru kan sebagainya oke itu bisa bisa cuman ya itu tadi harus ada harus ada barang banyak tinggal Bapak Ibu bersabar untuk pembibitan ini ya intinya disitu Bapak Ibu ya jadi kalau ada itu Insya Allah Bapak Ibu akan banyak digunjungi oleh teman-teman dosen dan lain sebagainya karena memang sumber ilmu itu Bapak Ibu bukan di kampus ya kita kita-kita yang di kampus itu Bapak Ibu itu cuman ya ngaca ngaca melihat dari buku atau melihat dari apa yang ada dengan kerja dan ilmu sesungguhnya itu ada di petani ada di kalau sosial ada di masyarakat kalau pengen dapat ilmu sesungguhnya itu ya harus ke masyarakat makanya di kampus itu kan ada program seperti KKN kuliah kerja nyata PPR itu tujuannya apa sebenarnya belajar oleh ilmu tenang ilmu yang sesungguhnya yang sebenarnya itu berasal dari masyarakat dengan varian atau pasti ada pembeda satu desa dengan desa lain aja dari ada pasti ada beda nge dari cara tanam juga pasti ada beda nge dari ketinggian tanah ya cuma jarak satu meter aja bisa beda kan seperti itu jadi seperti itu Bapak Ibu ini kurang lebihnya itu mungkin kita bisa apa kalau memang diperlukan untuk tangan jawab ya jadi kita pakai tanya-jawab saja akhir-akhir dalam foto memikirkan tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh